Pasca Idul Fitri 1444 Hijriah, arus balik lebaran di Kabupaten Seram bagian timur mulai berlangsung. Warga yang melakukan arus balik umumnya berangkat ke Bula berasal dari sejumlah kecamatan. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan kelas 2 Bula, Abdul Radha Kelrei, mengatakan hingga memasuki hari keempat Pasca Hari Raya Idul Fitri, jumlah pemudik yang telah kembali ke Bula mencapai sekitar 200 orang. Menurut Abdul Radha, puncak arus balik lebaran diperkirakan terjadi pada hari Kamis besok. Saat ini baru yang terdakta di manifest saya itu di Kabupaten Bula itu sekitar baru 200 orang. Kembali ke tempat kerja. Kalau diperkirakan nanti puncaknya nanti kapan ini? Itu insya Allah hari Kamis nanti. Kamis dengan Fajal. Itu ya meludak lah. Semua dari Pulau Gorom, Geser maupun dari Teor, Makati. Para pemudik berangkat menggunakan kapal laut dari beberapa wilayah. Di antaranya Teor, Yesui, Watubula, Pulau Gorom, Gorom Timur, Seram Timur, dan wilayah lainnya. Jumlah armada kapal yang melayani penumpang di daerah ini masih sama saat arus mudik. yakni dua buah kapal lokal dan empat kapal tol laut. Dari Seram Bagian Timur, kontributor TPR Iman Surboinau melaporkan.